Sebagai introduction, saya mau menyampaikan dahulu bahwa sekarang ini kita, identity kita sekarang sebagai consumer goods company, Pak. Jadi, bisnis farmasi dan bisnis healthcare ini part of the consumer goods business, gitu Pak ya. Tadi Pak Tanadi menyinggung sekitar expectation, yang menariknya saya kira semua next gen akan agree dengan saya bahwa semua orang di sekitarnya akan mempunyai ekspektasi dalam family business itu harus berhasil. Next generation pasti berhasil. Karena sudah dibekali dengan berbagai macam modal dan establishment yang sudah mapan, masa tidak bisa sukses, gitu kan. Kalau gagal, ya itu kan kebangetan, gitu ya. Tapi kalau kita berbicara topik family business, ini merupakan topik yang sangat sensitif, gitu, dan very-very kompleks. Dalam arti, sebelum kita bicara tentang bagaimana memastikan next gen itu bisa berhasil atau succession planning itu bisa berhasil, kembali lagi kepada life choices dan career pathway dulu. Artinya, tidak semua anak atau tidak semua next gen itu mempunyai passion yang sama dengan the older generation or the founding generation. maka dari itu, dari sisi anak dan juga orang tua mempunyai tanggung jawab untuk bisa meng-identify. Sebenarnya passionnya next generation saya itu ada di mana? Dan pertanyaannya apa harus melanjutkan? Atau bagaimana memastikan dia melanjutkan? Jawabannya tidak harus. Karena ujung-ujungnya, the ultimate goal in life itu kan happiness, gitu ya. Jadi, yang terpenting adalah aligning the interest across the generation dan juga pilihan hidupnya mau kemana, arahnya. Kalau memang the next gen itu mempunyai passion yang sama, ya bagus, which means ada continuity di situ. Kalau misalnya tidak ada, saya kira banyak sekali solusi-solusi yang bisa ditempuh agar legacy itu bisa di-preserve or at least perusahaan tersebut bisa terus berjalan dengan cara injecting professionalism dalam organisasi tersebut, employing professional, go public, dan segala macem. Kemudian poin-poin berikutnya adalah lack of planning dan delegation of roles. Saya dulu pernah mengikuti seminar next gen gitu ya dari beberapa perusahaan ternama. itu yang selalu diingatkan berulang kali pada waktu itu ada saya dan ada older generation juga itu planning itu sangat penting dan harus dilakukan sedini mungkin. Yang saya lihat dan di luar sana itu banyak sekali family yang planningnya itu telat. Anaknya sudah keburu besar, sudah keburu mateng, pada waktu dia harus join kepada family business, dia tidak diberikan scope of work atau arahan yang tepat untuk menjalankan continuity di corporate-nya gitu. Nah ini yang bisa menimbulkan apa ya, unforeseen problems gitu ya. Nah kemudian ada family issues dan industry challenges. Nah uniknya kalau di dalam family business itu, itu bukan industry challenges aja yang harus diselesaikan, kan. Tapi family issues juga. Mungkin 95% family business yang tidak bisa menyelesaikan problem dalam internally antara family dan dalam management yang terutama banyak family involved, itu kecenderungannya dia tidak akan perform well in the industry gitu. Makanya family issue itu mesti harus diselesaikan dulu. Kemudian industry challenge itu is another challenge on its own gitu ya. Memang ada beberapa corporate yang bisa bertahan dengan family issue, tapi presentasinya sangat kecil ya gitu. Unfortunately, di Conimax, tempat kita, the involvement from the family is only from the one family gitu. Jadi, problem from the family issue is bisa diminimalisir gitu. Saya juga tidak bisa bayangin industry challenges begitu banyak, uncertainties yang kita harus hadapi begitu banyak, masih ada family issue yang belum diselesaikan itu, itu problem yang sangat besar gitu. Kemudian, poin keempat, dalam istilah family business itu, saya sebenarnya secara pribadi, itu agak kurang suka dengan istilah family business. Karena dalam family business itu, rata-rata ada lack of professionalism di dalam bisnisnya itu sendiri. Artinya apa? Dia, there is an excessive involvement of the family member in the business. banyak sekali family yang mengharuskan posisi-posisi penting, setiap divisi di posisi penting itu harus diisi dengan family member. Saya kira ini is a recipe for disaster, kalau caranya seperti ini. makanya tadi Pak Tanadi juga bilang, dari one family to another itu problemnya beda-beda. Dalam satu perusahaan yang ada satu family involved, sama lima family involved itu problemnya sangat beda. dan itu semakin banyak family involved di dalam bisnis, terutama on a management level, itu bisa menimbulkan problem yang sangat kompleks gitu ya. Dan kelima juga adapting and changing the paradigm. Tentunya dari generasi sebelumnya dan dengan next gen, mempunyai paradigma yang berbeda, dan menghadapi situasi makro yang berbeda, maka dari itu diperlukannya keterbukaan untuk adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kita masih di topik continuity of the legacy in the family business. Saya sering sekali mendengar antar family business atau antar kerabat atau dan teman-teman gitu ya, sering muncul kata-kata tinggal lanjutin aja, atau tinggal jalanin aja, atau tinggal survive aja. Menurut saya surviving or maintaining, atau kata-kata yang saya sebutkan barusan itu sangat berbahaya. Karena itu, it is a silent killer. Dalam arti begini, kalau kalian yang punya family business itu cuma surviving, atau mempunyai mentality cuma maintaining atau jalanin aja, itu pelan-pelan akan mati. Karena the competitive landscape itu semakin berat, kalau anda tidak grow, tidak bisa experience growth di atas kompetitor-kompetitor anda, itu pasti akan ujung-ujungnya stagnan, setelah stagnan kemudian akan turun terus. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kedua, stepping outside of the comfort zone. Saya kira ini musuh paling besar for younger generation ya, in the family business. Cerita sedikit, dulu kakek saya, Pak Junadi Yusuf, itu tidak pernah bermimpi untuk menjadi entrepreneur. Dulu yang dipikirin cuma besok bisa makan apa, besok saya harus makan apa. Jadi mentalitinya dulu surviving. Karena kondisi yang sangat sulit, dan beliau di-carbid dengan kondisi yang seperti itu, itu yang membuat mentality dan juga mindset yang berbeda dengan generasi-generasi yang born with a silver spoon. seperti saya, atau mungkin beberapa yang attend di webinar ini. Comfort zone itu sangat bahaya. Jadi kita mesti terus introspeksi bagaimana kita bisa break from the comfort zone. Nomor tiga, reformulating the formula of success. Artinya begini, kesuksesan yang diraih oleh perusahaan di 20, 30, atau 10 tahun yang lalu, that formula of success might not work for the next 5, 10, 15, 20 years. Saya sangat sering mendengar dalam family business itu kata-kata kita mempunyai formula of success seperti ini, cara kita seperti ini. Nah ini yang saya kira perlu diperhatikan lagi, perlu dibongkar lagi. Formula of success itu harus, itu bisa berubah mengikuti dengan perubahan eksternal, perubahan makro, dan perubahan persaingan. Ini menjadi tanggung jawab next gen. Poin nomor empat, redefining and reinventing the business. Itu kaitannya dengan nomor tiga. Reformulating the formula for success means redefining and reinventing the business model. Navigating the business. Moving forward. Arahnya mau kemana? Bisnisnya mau dibawa kemana? Kelima, trend identifying capabilities. Tentunya dengan era digital, the new economy, semakin cepat ya perubahan. Market juga kena imbasnya. Consumer behavior juga semakin cepat. Trend identifying capabilities ini perlu kita pertajam. Dalam arti dulu pada waktu mungkin 30-40 tahun lalu itu it was a seller's market. Dulu seller atau producer itu menjadi rajanya. Sekarang karena begitu banyak persaingan itu menjadi buyer's market. Artinya trend dari konsumen ini menjadi sangat penting. Elemen yang sangat penting untuk kesuksesan perusahaan untuk adaptasi untuk ke depannya. poin berikutnya, poin terakhir dalam topik ini saya ya ini mungkin saya mau tutup dengan ini untuk topik ini ya. Dulu quote on quote versus masa depan. Trapped by past success. Saya yakin semua next gen pada saat berbicara dengan the older generation pasti sering mendengar kata-kata dulu saya begini dulu kita begini dulu cara kita begini dulu 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 gitu kan ya. Nah ini bisa menjadi jebakan gitu. Dalam arti dulu itu adalah dulu. Yang justru harus ditekankan adalah bagaimana kita menghadapi masa depan. jangan sampai dalam kita menjalankan bisnis itu terjebak pada kesuksesan masa lalu yang solusi dan cara kita menjalankannya itu sudah tidak relevan dengan future dengan masa depan. Oke, kemudian kita masukin topik responding to disruption and changes in market dynamics. Tadi kita sudah berbicara tentang family issues involvement di economy max hanya satu ya. So disruption saya kira ini yang saya tanamkan dan juga pimpinan-pimpinan di economy max itu tanamkan adalah itu bermulai dari mindset sama mentality dulu. Dua tahun terakhir kita menghadapi major disruption dari sisi ekonomi dari sisi pandemik dan segala macam itu kita apa ya ini dua tahun terakhir merupakan dua tahun yang sangat sulit gitu tapi kita terus provide guidance terhadap diri kita terhadap masing-masing dan terhadap perusahaan bagaimana bisa tetap optimis melihat disrupsi ini sebagai opportunity rather than a threat atau sebagai sesuatu yang sangat sangat memberatkan perusahaan gitu ya. Nah itu kemudian menyambung ini resilience test dimana masa-masa pandemi dan masa-masa sulit ini menjadi pengalaman yang mahal buat saya pribadi dan juga perusahaan. Seberapa robust perusahaan Anda financially operationally dan dengan dari sisi management kalau businesses bisa tetap thriving dalam masa-masa sulit seperti ini dan bisa melalui dan bisa manage crisis dengan baik. Saya kira pada waktu nanti cycle cycle-nya itu berputar balik itu kita bisa menuai benefit-nya lebih bagus lagi. Poin 4 dan 5 ada kaitannya pandemi dan segala macam yang berlaku sekarang ini bisa dikatakan mereset kembali beberapa industri mereset kembali segala macam yang berlaku sekarang. Jadi key adalah kembali kembali artinya perusahaan yang bisa recover duluan itu akan menang. saya selalu mengatakan di internal di corporate bahkan di tahun 2020 akhir kita tidak terima dengan alasan kita tidak bisa achieve atau kita tidak bisa execute suatu inisiatif karena pandemiknya masih berjalan. Nah itu kita tidak terima karena semua sudah staying filled tinggal bagaimana kita memanfaatkan opportunity ini dan the great reset untuk bisa recovery yang paling cepat. Karena perusahaan yang telat recover itu akan kehilangan market share. Tentunya poin nomor enam ini building your capability to transform ya. Ini kaitannya dengan digitalization, innovation. bagaimana bisa adaptasi begitu cepat dengan changes in the macros yang seperti sekarang ini. Ini bisa lebih mendorong kita untuk change lebih cepat lagi. Tadi menyabung disruption and changes in market dynamics mungkin saya tidak panjang-panjang dan tidak terlalu detail dalam ekonimesi consumer business macro disruption yang kita hadapi sekarang secara makro ada war, the Russian and Ukraine conflict yang mana ini menyebabkan dan mengakselerasi the storing of commodity prices. Dan juga kita menghadapi pandemik dua tahun yang sekarang memasuki fase endemik dan juga inflation yang mungkin di Indonesia tidak terlalu ya tapi di US terutama ini sekarang. Kalau empat hal ini tidak bisa diselesaikan atau di apa ya temukan solusinya dengan cepat ini bisa menjadi apa ya problem yang berkepanjangan terutama yang commodity prices karena commodity prices ini secara industri berdampak pada FMCCG sectors profitability karena harga raw material semua naikkan ya. Kemudian kita ke industry related outlook ini commodity prices naik secara profitability kita under threat tapi secara top line di Conimax dan consumer sector in general masih oke dalam arti sekarang kan sudah masuk fase endemik dimana mobility itu udah semakin naik sudah recover dan ini bisa menyebabkan ini increasing the incidence of purchase dari konsumen nah kalau dari downstreamnya sudah berjalan ini bisa roda trading dan trading channel ini bisa mulai berjalan jadi sub distributor wholesale retailer ini semua udah menjadi lebih optimistik ada tarikan dari bawah ada pembelian nah ini mereka lebih eager untuk increasing the stock dan kita sebagai pemain di konsumer bisa merealisasikan launching of new products lebih cepat karena mereka these traders mereka lebih eager untuk trying out new products yang pada waktu pandemi mereka agak takut karena kan mau menyelamatkan modal kerja mereka ya gitu ya next oke ini memasuki yang the last phase of my presentation sedikit overview on hasil-hasil dan break-through dan initiative yang kita tuai sekarang jadi selama pandemi secara konsisten kita we were able to deliver double digit growth dari sales ya even though it was very tough two years tapi kita managed to deliver that growth and while maintaining a financially robust position gitu kalau dibanding dengan publicly listed FMCG lainnya kita rata-rata bisa dikatakan paling tinggi secara growth rate nah poin nomor dua ini kaitannya dengan identity transformation yang saya katakan di awal tadi kita sekarang sudah menjadi perusahaan consumer goods dulu secara historis memang didirikan sebagai perusahaan farmasi healthcare tapi kita melihat opportunity di market yang begitu besar dan kita mempunyai relatively strong foothold di healthcare ya makanya kita untuk bisa mempercepat mengakselerasi pertumbuhan dari perusahaan kita masuklah ke consumer commit untuk masuk ke consumer ketiga leveraging on sales and distribution infrastructure kita mempunyai perusahaan distribusi sendiri yang mana jumlah cabangnya salah satu paling banyak khususnya di industri farmasi gitu itu yang kita leverage untuk menerima prinsip pelayan dan juga proses digitalisasi yang dilakukan across the value chain di dalam Conimex mulai dari hilir sampai dulu dari operation sampai sales kemudian kita juga udah mulai diversify dan venturing itu the technology sector melalui Edward I'm sorry to interrupt you one more minute oke ya technology sector kita melalui Conimex technology of course saya juga ini ya very vocal on M&A initiatives fine tuning and also increasing the speed of execution di sini ya so to have a shorter time to market gitu yang terakhir lately kita lebih engaged dengan third party institution dan universitas di Indonesia to assist us in new product innovation di Indonesia